Pemirsa meningkatnya kasus COVID-19 di Surabaya membuat rumah sakit Dr. Sutomo mengalami kelebihan kapasitas. Pasien COVID-19, akibatnya pasien COVID-19 yang datang mesti mengantri di ruang IGD sambil menunggu adanya pasien lain yang keluar. Di ruang IGD rumah sakit rujukan milik Pemprov Jawa Timur ini telah merawat 330 pasien dari berbagai daerah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hampir semua rumah sakit di Surabaya mengalami overkapasitas. Keterisian tempat tidur bahkan sudah mencapai angka 93 persen.